Jenis petasannya pun beragam, dari kembang api biasa hingga yang bisa meledak di langit. Kalau satu anak sudah bermain petasan, pasti nih anak lain juga langsung ikut berkumpul. Terima kasih kerana menonton! Artis aje, geng! Okelah, seperti biasa, Azna doakan kepada kalian semua, kepada sesiapa sahaja yang menonton video Az kali ini agar diberikan kesembuhan atas segala penyakit dan diberikan kalian kesembuhan serta kesihatan yang baik-baik saja insyaAllah. Juga diberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah ruang. Amin! InsyaAllah. Okelah, hari ni Azna react satu lagi video rapat channel Sapi Betina. Jangan lupa untuk subscribe dengan judulnya Momen yang selalu dirindukan ketika Ramadan Al-Mabarak. Nak tengok apa? Jom ikut Azri Act! Jom! Oke, udah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah! Wow, sapi betina! Nah, ini tentu subscribe, oke? Sembilan keseruan bulan Ramadan, anak era sembilan puluhan. Halo, Kak! Jumpa lagi nih di channel Sapi Betina. Channel yang selalu memberikan informasi unik dan menyegarkan otak. Bulan Ramadan tentu menjadi momentum yang paling dinantikan ya, Kak. Bukan hanya soal ibadah, namun juga kenang-kenangan kalau menjalani bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Apalagi buat kalian generasi sembilan puluhan nih. Pasti banyak sekali kenangan Ramadan dahulu yang mungkin tak bisa terulang lagi sekarang. Sebelum mulai mengenang masa Ramadan tahun sembilan puluhan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, Kak. Dan tak lupa share videonya ke media sosial untuk membagikan informasi apa yang Kakak tahu. Berikut keseruan Ramadan anak era tahun sembilan puluhan versi sapi betina. Yang pertama, dini hari keliling kampung untuk membangunkan sahur. Masih ingat nggak, Kak, dulu sama kenangan yang satu ini? Jadi, pas sebelum sahur, kita bersama teman-teman lainnya suka keliling kampung atau komplek perumahan. Ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk teriak? Sahur, sahur. Apalagi dengan menggunakan kaleng bekas, jurigen, kentongan, dan alat musik lainnya biar tambah rame. Dan biasanya kostum yang dikenakan khususnya para cowok seragam nih. Dengan sarung disampirkan di pundak. Benar-benar kenangan yang tak terlupakan dan kayaknya nggak bisa diulangi lagi ya, Kak. Yang kedua, jalan-jalan subuh. Terkadang ketika selepas sahur biasanya susah tidur lagi nih. Nah, biasanya kita langsung keluar rumah mengajak teman-teman sebaya untuk jalan-jalan pagi. Atau sekedar jalan kaki keliling kampung atau bersepeda bersama. Atau dari yang parah bermain petasan di jalan raya yang masih sepi. Wah, sungguh kenangan yang sangat mahal ya, Kak. Masih nyaman kan, subuh-subuh tuh. Sejuk, dingin. Yang ketiga, perang sarung. Perang sarung. Oh, yang tadi itu kan? Biasanya yang satu ini dilakukan pas sholat taraweh nih. Sebelum melakukan sholat taraweh ataupun sesudah, beberapa cowok suka usil dengan main perang sarung. Sarung nantinya akan dipecutkan kepada rekan-rekannya. Bagi yang bandel, terkadang mengusili para cewek-cewek. Namanya juga anak-anak. Bukannya ibadah, malah bercanda dan main perang sarung. Hayu, ngaku. Siapa yang dulu pas sholat taraweh suka main perang sarung? Kalian ada nggak main perang sarung? Yang keempat, bermain petasan. Petasan. Bulan Ramadan sepertinya memang nggak akan pernah sepi sepanjang malam ya, Kak. Banyak hal yang dilakukan bahkan hingga berjalan sahur. Biasanya bagi anak-anak khususnya era 90-an, pasti selalu main petasan. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah berbuka puasa dan setelah taraweh hingga larut malam. Di pinggir-pinggir jalan, pasti mudah kita temui penjual petasan yang berjejer. Jenis petasannya pun beragam. Dari kembang api biasa hingga yang bisa meledak di langit. Kalau satu anak sudah bermain petasan, pasti nih anak lain juga langsung ikut berkumpul. Dan seketika itu pula, malam hari menjadi sangat ramai dan menyenangkan. Menurut kakak, petasan apa nih yang sangat disukai? Yang kelima, makan atau minum sembunyi-sembunyi. Bagi anak-anak, apalagi yang baru saja berlatih puasa, pasti nih pernah merasakan waktu untuk buka puasa sangatlah lama. Untuk mengatasi rasa rakan dan haus, biasanya timbul niat tidak baik. Nah, pasti di antara kalian, dulu ada nih yang suka pergi ke tempat sepi ya. Minum es ataupun cemilan bersama teman-teman. Karena saking nggak kuatnya, nunggu buka puasa. Yang keenam, mengikuti pesantren kilat. Banyak sekolah-sekolah mewajibkan siswanya untuk mengikuti pesantren kilat. Kira-kira kakak pernah ikutan nggak? Nantinya pihak sekolah lah yang membuat agenda rutin ini bagi peserta pesantren kilat. Para siswa pun diharuskan untuk mengikuti agenda ini secara penuh. Tapi namanya juga anak-anak ya. Pastilah ada beberapa anak yang kabur di sela-sela kegiatan tersebut. Entah itu bersembunyi di dalam kelas atau bahkan cari rental PS. Kau main game lah dia. Yang ketujuh, menonton sinetron spesial Ramadan. Oh, ini banyak sekali sinetron Ramadan. Menunggu waktu berbuka memang dirasakan cukup berat oleh anak kecil zaman dulu ya. Berbagai hal dilakukan agar waktu siang terasa lebih cepat. Dari bermain, mengaji, hingga menonton acara televisi. Nah, dulu banyak sekali channel televisi yang menayangkan sinetron-sinetron spesial Ramadan. Masih ingat nggak kak dengan sinetron doaku harapanku? Selain itu, ada juga sinetron seperti doa membawa berkah, doa dan anugerah, para pencari Tuhan, lorong waktu, kiamat sudah dekat, dan lain-lain. Kalau udah gitu, pasti deh anak-anak nggak bisa beranjak dari depan televisi. Yang kedelapan, Kultum Kiai Haji Zainuddin MZ menjelang berbuka. Biasanya pas menjelang berbuka puasa, banyak nih channel TV yang menayangkan kuliah 7 menit atau lebih dikenal Kultum dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi bagi anak-anak, mereka justru menganggap Kultum Kiai Haji Zainuddin MZ adalah pertanda waktu berbuka akan seberat tiba. Bukannya malah mendengarkan cerama anak-anak justru langsung mendekati meja makan nih kak. Apalagi pas dengar azan berpumandang. Wah, langsung sikat tuh es buat dan lain sebagainya. Yang kesembilan, buku agenda Ramadan yang legendaris. Mungkin hal ini jarang dilakukan para anak-anak modern ya. Buku Ramadan biasanya diberikan oleh guru agama kita di sekolah. Di buku ini biasanya kita harus mengisi waktu sholat wajib, mengaji Al-Quran dan yang saking diingat adalah minta tanda tangan imam sholat tarawih. Kalau sudah selesai di sekolah, pasti mereka akan suka pamer tuh buku agenda ini ya kak. Wah, pasti yang satu ini tak akan dilupakan anak 90-an. Kak, ini nabas semangat. Setelah ngomongin 9 keseruan bulan Ramadan di masa kecil dulu, jadi kangen semuanya ya kak. Mungkin susah ya untuk mengulang kembali, mengingat kita sudah beranjak dewasa. Kira-kira keseruan anak zaman now seperti apa ya kak? Kan, kesiannya anak-anak zaman now. Tadi tadi kita dapat saksikan momen-momen yang dirindukan. Specially adalah orang-orang yang lahir anak-anak 90-an. Saya rasa itu adalah pengakhiran. Akhiran lah maksudnya aktiviti-aktiviti yang melakukan oleh anak 90-an. Dan sekarang anak-anak 90-an itu sudah menginjak ke umur... Ya, kamu kira-kira sendiri, kira-kira sendiri. Gila, sangat menarik betul tak dengan bangunkan sahur. Dan saya rasa Ramadan di Indonesia ni orang tak tidur pun. Kan, orang tak tidur sebab banyak sekali pengisian-pengisian yang dibuat kan. Daripada pagi, lepas bangunkan orang sahur, dengan acara yang begitu meriam untuk bangunkan sahur. Lepas tu, jalan-jalan waktu subuh. Lepas tu, diikuti dengan terawin. Lepas terawin boleh main perang sarung. Apa lagi? Tengok sinetron untuk menghabiskan waktu-waktu. Orang kata apa? Waktu yang panjang lah bagi anak-anak kecil. Macam, yelah masa kita umur tahun 90-an, anak-anak 90-an. Masa tu, zaman tu ialah nak tunggu waktu tu. Kita rasa yang anak kecil, nak tunggu waktu berbuka tu rasanya sangat panjang. Keletian, kelahan, pergi sekolah lagi semua kan. Dan kita habiskan waktu dengan main game. Kan? Bujuk berkawan, tengok sinetron dan sebagainya. Dekat Malaysia pun banyak juga kalau Ramadan, cerita-cerita drama-drama sinetron. Bagi sinetron, kita panggil drama kat sini. Drama-drama yang berkonsepkan Ramadan. Itulah antara momen-momen yang pasti kita hidupkan. Dan juga, kata dengan aktiviti-aktiviti yang rasa daripada Ramadan sampai lah ke Syawal. Di Indonesia tu, super meriah banget. Di setiap daerah tu, pasti ada cara tersendiri. Mereka menyambut dan orang kata apa, memeriahkan acara di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal. Subhanallah, dekat Malaysia tak ada lah semua. Macam bangun sahur tu semua tak ada lah. Kita tak ada macam tu. Dan I wish they have tak, tapi tak ada. Okay, sampai kat sini dulu. Kamu, kalian semua sangat beruntung tau. Tak ada pun rasa. Just tengok aje korang punya kemeriahan, MasyaAllah. Sentiasa bersyukur. Walau apa juga yang kita ada, betul tak? Okay, sampai kat sini dulu video as. Untuk kali ini, untuk yang ini, asuka mengimbau kenangan dan memori nostalgia Ramadan tahun dulu-dulu-dulu. Kan? Maksudnya, kita dah tua lah. Dah tu lah zaman anak-anak sekarang ni. Macam mana mereka nak menyambut kemeriahan dua bulan yang sangat-sangat kita raikkan. Itu Ramadan dan juga Syawal. Kesian kan? Semua pegang gadget. Subhanallah. Sampai kat sini dulu. Yang tentu sampai habis ceritaan terima kasih. Yang baru, jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe, okay? Kerana subscribe itu gratis aja again. Okay lah. Jangan lupa like, komen dan share. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax